Intro Shalom dan selamat pagi Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang dikasih ini Sebelumnya kita beribadah pada pagi ini Dan mendengar daripada firman Tuhan Mari kita naikkan Dua lagu Pujian dan penyembahan Yang pertama I lift your name on high Dan yang kedua Above all So ayo mari kita Sedia untuk Menyembah Tuhan Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord I lift your name on high Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises And so glad you're in my life And so glad you came to save us You came from heaven to earth You came from heaven to earth You came from heaven to earth Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Sudah Terima kasih. 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 Lockdown Mungkin satu ketika dulu Di antara perjanjian lama, perjanjian baru Dan 400 tahun itu Itu bukan lockdown Tuhan Nah Dengan hal yang demikian Maka Tuhan Dialah satu-satunya Dasar, satu-satunya sumber Satu-satunya Sebab untuk kita Meminta jawapan Karena bagi Tuhan Tuhan itu baik Dia selalu baik bagi kita orang yang Percaya kepada Dia For all, for God works For all, for God works In all things for good To those who love Him Those who love Him termasuk Kita semua Dan semua umat yang Percaya kepada Dia di seluruh bumi Bagi kita Yang di dalam Kristus Selagi masih ada lockdown Walaupun dunia seluruh lockdown Ataupun MCO ini Bagi kita Kita tetap menang Kita tetap Tidak mau kalah Sebab kita di pihak Alam Kita tidak mau Dikalahkan oleh Si boring Kita tidak Mau di kalahkan oleh Si stress Lebih-lebih kita tidak mau Dikalahkan oleh Setan sendiri Dan kuncung-kuncunya Roh-roh jahat Sebenarnya Kita makin Lebih semangat Karena kita adalah Di dalam Kristus Dan semangat Di dalam Kristus Itulah Pada hari ini Kita akan Melihat Apa tuntutan Apa maksud Paulus Mengatakan Di dalam Kristus Dalam Tekst bacaan kita nanti So hari ini pun Sungguh pun Kita masih beribadah Secara Family Locked Up Sebagai umat-umat Tuhan Mari kita Sungguh-sungguh Menjadi Bangsa yang Terpilih Menjadi Imamat yang Rajani Bangsa yang Kudus Umat Kepunyaan Allah sendiri Semua ini adalah Istilah Yang Paulus Gunakan Bagi Imamat Jemaat Di Ephesus Dan Kalau benar Bagi kita Kita tergolong Di dalam Istilah-istilah Tersebut juga Hal inilah Yang saya ingin Memperingatkan Kita dalam Kotbah Pada hari ini Yaitu Kita Adalah Di dalam Kristus Dan Kita melihatnya Hanya secara Kacamata Tuhan Bukan Daripada Teologi Manusiawi Saja Bukan dari Segi Falsafah Kadang-kadang Pendapat Manusia Di dunia Mari kita Pergi ke Tekst Yang kita Akan Baca Dari Ephesus Masal 1 Ayat 1 Hingga 21 Tetapi kita Akan Baca Hanya Sampai 14 Dari Paulus Rasul Kristus Oleh Kehendak Alam Kepada Orang-orang Kudus Ephesus Orang-orang Percaya Dalam Kristus Yesus Ayat 2 Kasih Karunia Dan Namai Sejatera Dari Allah Bapak Kita Dan Dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai Kamu Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Dalam Kristus Telah Mengaruniakan Kepada Kita Segala Berkat Rohani Di Dalam Surga Sebab Di Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Kita Kudus Dan Tak Bercacat Di Hadapannya Dalam Kasih Ia Telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Kristus Untuk Menjadi Anak Anak Sesuai Dengan Kerelaan Kehendaknya Supaya Tertujilah Kasih Karunianya Yang Mulia Yang Dik Karuniakannya Kepada Kita Di Dalam Dia Yang Dikasihinya Ayat 7 So Di Dalam Dia Dan Oleh Darah Kita Beroleh Penebusan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Keyakinan Kasih Karunianya Yang Dilimpakannya Kepada Kita Dalam Segala Hikmat Dan Pengertian Sebab Ia Telah Menyatakan Rahasia Kehendaknya Kepada Kita Sesuai Dengan Rencana Kerelaannya Yaitu Rencana Kerelaan Yang Dari Semula Telah Ditutapkannya Di Dalam Kristus Sebagai Persiapan Kegenapan Waktu Untuk Mempersatukan Di Dalam Kristus Sebagai Kepala Segala Sesuatu Baik Yang Di Surga Maupun Yang Di Bumi Aku Katakan Di Dalam Kristus Kerana Di Dalam Dialah Kamu Mendapat Bagian Yang Dijanjikan Kami Yang Dari Semula Ditentukan Untuk Menerima Bagian Itu Sesuai Dengan Maksud Allah Yang Di Dalam Segala Sesuatu Bekerja Menurut Keputusan Kehendaknya Supaya Kami Yang Sebelum Yang Sebelumnya Telah Menaruh Harapan Pada Kristus Boleh Menjadi Puji-pujian Bagi Kemuliaannya Di Dalam Dia Kamu Juga Kerana Kamu Telah Mendengar Firman Kebaran Kebenaran Yaitu Injil Keselamatan Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Telah Dimeteraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Ayat Yang Keempat Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Dalam Tek Ini Paulus Begitu Merindukan Mau Menyampaikan Sesuatu Kepada Jemaat Jemaat Yang Di Episus Sungguh Pun Paulus Masih Di penjara Secara House Arrest Di Rom Selama Dua Tahun Dia Sangat Merindukan Mengingatkan Mengenangkan Orang-orang Di Episus Sehingga Dia Ingin Menyampaikan Hasratnya Kepada Mereka Melalui Surat Ini Nah Timah Umum Tulisan Paulus Dalam Seluruh Surat Episus Adalah Sebenarnya Kidung Penebusan Dan Doa Ilham Kidung Penebusan Itu Yang Telah Kita Lihat Dari Pembacaan Tekst Ayat Satu Hingga Ayat Empat Belas Dari Satu Dari Episus Pasal Satu Tadi Kemudian Nanti Kita Akan Melihat Bagian Kedua Doa Ilham Yang Terdapat Di Dalam Kolose Kalau Di Dalam Buku Episus Ayat Lima Tinggalkan Dua Puluh Dua Namun Untuk Yang Pertama Cidung Penebusan Ini Kita Mau Extract Mau Ambil Satu Inti Satu Topik Satu Subjek Yang Kecil Daripada Keseluruhan Timah Pertama Tadi Itu Secara Khusus Dan Tajuk Itu Dipanggil Dalam Kristus Sedangkan Empat Belas Ayat Telah Dibaca Lapan Kali Perkataan Di Dalam Yesus Palus Telah Tuliskan Dalam Kristus Ataupun Dalam Dia Maka Dari Teks Ini Penekanan Utama Kutbain Hari Ini Adalah Lebih Kepada Frasa Dalam Kristus Kita Tambahkan Doa Ilham Sebab Itu Adalah Sebagai Satu Pengiring Ataupun Sebagai Satu Penubuhan Iman Kita Dalam Kristus Supaya Doa Doa Paulus Doa Doa Orang Yang Beriman Menyokong Siapa Kita Yang Sudah Dalam Kristus Supaya Kita Bukan Hidup Sendirian Tetapi Kita Hidup Dalam Satu Keluarga Dimana Saling 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 Mendukung Kepercahan Perjalanan Iman Masing Waktu Kita Di Dunia Ini Saya Ambil Satu Contoh Yang Begitu Mudah Semasa Kita Dilahirkan Dari Kandungan Ibu Kita A Life Is Born Berikutnya Insan Itu Mewarisi Banyak Perkara Dan Akan Diberi Banyak Keistimewaan Contoh Kita Mewarisi Keluarga Kita Mewarisi Identity Sendiri Diberi Nama Jantina Kita Bangsa Kita Status Kita Sosial Kita Melalui Keluarga Itu Dan Juga Kita Akan Diberi Apabila Kita Bertambah Meningkat Umur Diberi Banyak Keistimewaan Yang Lain Memang Yang Pertama Adalah Birth Certificate Sinjin Lahir Sebab Ini Adalah Sangat Penting Menentukan Siapa Citizenship Kita Di Dunia Ini Dan Sebagai Berserengat Itu Sebagai Identity Seumur Hidup Kita Dan Semasa Kita Meningkat Dewasa Kita Juga Akan Mengumpul Beberapa Identity Yang Lain Kad Pelajar Lesen Lesen Passport Kad Kredit Banyak Yang Lain Dan Mungkin Yang Berkesempatan Surat Nikah Perkara Perkara Ini Sangat Mempengaruhi Kepada Kita Sebagai Rakyat Satu-satu Negara Di Dunia Ini Namun Setiap Satu Daripada Itu Tidak Dapat Menentukan Pilihan Kita Dalam Tuhan Dan Tidak Dapat Menentukan Masa Depan Rohani Kita Tanpa Tuhan Maka Mari kita Lihat Dalam Ayat Empat Dan Ayat Lima Pemberjaan Tadi Sebab Di Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Kita Kudus Dan Tak Bercacat Di Hadapannya Ayat Lima Dalam Kasih Ia telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Kristus Untuk Menjadi Anak Anaknya Sesuai Dengan Kerelaan Kehenaknya Apa Yang dimaksudkan Dengan Kita Telah Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Raja Yang telah Saya Lukis Secara Rambang Allah Allah telah Memilihkan Kita Sebelum Allah Menciptakan Dunia Allah Menciptakan Dunia Sebelum Itu Dia Sudah Pilihkan Kita Maksudnya Manusia Yang akan Diciptakan Nanti Dipilihnya Menjadi Miliknya Menjadi Kudus Untuk Dia Menjadi Kepunyaannya Sendiri Apabila Dia Diciptakan Nah Apabila Dia sudah Diciptakan Dalam Bentuk Adam Dan Awad Tidak Tahu Berapa Lama Tidak Lama Ada Yang dikatakan Mereka sudah Jatuh Verma Tuhan Mengatakan Mereka sudah Jatuh Dalam Dosa Nah Pilihan Pertama Tadi itu Tidak Dapat Diteruskan Sudah Sebagai Umat Manusia Yang Kudus Yang Tidak Cacat Celah Kepunyaan Menyenangkan Hatinya Sebab Dosa Sudah Membuat Dia Jatuh Maka Pilihan Itu Tetap Menjadi Pilihan Apabila Nanti Dia menghantar Anaknya Yesus Kristus Datang Ke bumi Ini Sebagai Manusia Dan Mati Bangkit Itulah Dikatakan Verma Tuhan Penebusan Melalui Kematian Yesus Dikai Usan Penebusan Ini Maksudnya Dalam Verma Tuhan Mengatakan Begini Tujuan Penebusan Adalah Mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai Kristus itu Kepala Segala Sesuatu Yang baik Baik di surga Maupun di Mumi Sesiapa yang Sudah Percaya Akan Yesus Nanti Dialah Yang Ditebus Dari Dosanya Diampun Diampuni Daripada Dosanya Dan Dia Itulah Yang Dikatakan Dianugerahkan Rol Kudus Di dalam Dia Dan Dia Itulah Yang Dikatakan Di dalam Kristus Karena Dia Di dalam Kristus Tuhan Diturunkan Dia Dianugerahkan Kepala Kita Rol Kudusnya Dan Rol Kudus itu Memeteraikan Benar-benar Kita Sudah Di dalam Kristus Dan Juga Rol Kudus itu Menjadi Jaminan Kepada Kita Bahwa Setiap Dan Segala Janji-janji Berkat-berkat Rohani Yang Di surga Pasti Ada Dijamin Oleh Rol Kudus Di dalam Kedipang Alam Bapak Telah Memilih Kita Sejak Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Menjadi Kudus Dan Tidak Percecat Di hadapannya Apakah Kita Percaya Ini Sudah Tertulis Kalau Kita Percaya Kepada Alkitab Kalau Kita Percaya Bahwa Alkitab Itu Surat Daripada Allah Sendiri Dan Kalau Kita Percaya Kepada Alkitab Dari Kejadian Hingga Kewayu Apa Yang Tertulis Di sana Satu Dot Pun Tidak Akan Hilang Nah Apakah Kita Percaya Ini Bahwa Kita Telah Dipilih Sebelum Dunia Itu Diciptakan Menjadi Orang Yang Kudus Tetapi Karena Dosa Telah Membuat Kita Penuh Dengan Dosa Namun Allah Menentangkan Mengagung Yesus Turun Kebumi Ini Sebagai Anak Domba Yang Disembelih Mati Dikai Salim Mengampuni Kita Redeem Us From Our Sin Supaya Perhubungan Yang Ternal Dijadikan Awal Tadi Dapat Sekarang Dipulihkan Dalam Yesus Kristus Melalui Pengorbanannya Maka Apabila Kita Percaya Sesiapa Yang Percaya Disini Tadi Manusia Itu Terhitung Semua Siapa Saja Manusia Tetapi Selepas Dia Satu Dalam Dosa Mempunyai Pilihan Siapa Manusia Pilih Untuk Percaya Kepada Yesus Kepada Yesus Kepada Dialah Segala Janji-janji Rohani Di Surga Dijanjikan Melalui Yesus Kristus Dan Dalam Yesus Itu Makanya Roh Kudus Hanya Diberi Kepada Orang Yang Percaya Kepada Yesus Banyak Juga Manusia Yang Tidak Mau Pilih Yesus Banyak Juga Manusia Yang Tidak Mau Ikut Yesus Walaupun Pada Sebelum Dunia Ditentukan Diciptakan Allah Sudah Menentukan Semua Manusia Sebenarnya Adalah Diciptak Diciptakannya Kudus Diciptakannya Tidak Berjelah Hanya Untuk Kepunyaannya Tetapi Oleh Karena Dosa Selepas Itu Manusia Mempunyai Pilihan Yang Tuhan Beri Pada Kita Nah Roh Kudus Memeteraikan Kita Roh Kudus Menjaminkan Bahagian-bahagian Warisan Kita Supaya Meyakinkan Semua Yang Tuhan Janjikan Itu Dari Permulaan Pekerjaannya Sampai Penghabisan Akan Benar Menjadi Milik Kita Palus Menyatakan Dalam Ayat Dalam Fasal Satu Tadi Itu Banyak Perkara-perkara Segala Bakat Rohani Di Surga Katanya Segala Bakat Rohani Di Surga Orang Orang Percaya Di Efesus Menerima Segala Berkat Ayat 3 Orang Percaya Di Efesus Telah Dipilih Ayat 4 Orang Percaya Di Efesus Dijadikan Kudus 4 B Mereka Ditentukan Menjadi Anak Alam Ayat 5 Mereka Memperolehi Penembusan Pengampunan Dosa Ayat 7 Mereka Dilimpahkan Dengan Segala Hikmat Ayat 8 Mereka Dilimpahkan Dengan Kekayaan Kasih Karunia 8B Dan 9E Mereka Dinyatakan Rahasia Kehandak Tuhan Tuhan Untuk Apa Masa Depannya Dalam Ayat 9 Hingga Ayat 10 Mereka Juga Orang Percaya Di Efesus Itu Mendapat Bagian Yang Dijadikan Ayat 12B Hingga 13E Mereka Juga Dimeterikan Dengan Ruh Kudus Ayat 13B Dan Dianugerahkan Ruh Kudus Sebagai Jaminan Ayat 14 Nah Ini adalah Berkat-berkat Rohani Yang Di Surga Bukan Hanya Akan Dijaminkan Untuk Pada Masa Depan Bahkan Juga Ada Yang Sebagian Yang Untuk Masa Kita Di Bumi Ini Di Eringi Dalam Ayat 15 Hingga Ayat 22 Paulus Berdoa Untuk Jemaah Hati Hesu Paulus Terus Mendoakan Mereka Karena Sangat Penting Kenapa Agar Mereka Menyadari Apa Yang Ada Pada Mereka Di Dalam Kristus Itu Akan Nyata Akan Benar-benar Menjadi Milik Mereka Dan Dia Terus Berdoa Supaya Kehidupan Mereka Sebagai Orang-orang Yang Sudah Ditebus Tekun Benar Hidup Seperti Orang Yang Sudah Ditebus Banyak Orang Kristen Tidak Pernah Mungkin Merasakan Dalam Kehidupan Mereka Sesungguhnya Ataupun Melihat Dengan Sesungguhnya Apakah Maksud Dia Di Dalam Kristus Apakah Itu Hanya Setakat Bacaan Apakah Itu Hanya Setakat Info Tetapi Kepada Yesus Tetapi Kepada Tuhan Di Dalam Kristus Adalah Suatu Kekayaan Yang Luar Biasa Yang Ada Pada Kita Karena Warisan Keluarga 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 Allah Sangat Penting Untuk Kita Mengetahui Ataupun Memahami Kepada Rangk Diteruskan Bahwa Panus Berdoa Katanya Begini Dia Mendoakan Orang-orang Percaya Di Evisus Sebab Mereka Sebagai Penyebab Palus Mengucap Syukur Kepada Tuhan Sebab Dia Pernah Melayani Di Sana Dan Dia Dengar Tentang Iman Mereka Dia Dengar Tentang Perbuatan Perbuatan Mereka Begitu Baik Mereka Menjadi Perujian Kepada Palus Palus Menjadi Penuh Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Karena Mendengar Kehidupan Mereka Begitu Baik Sekali Dia Juga Berdoa Supaya Mereka Selalu Dalam Ingatannya Dalam Doanya Sebagai Bapak Sebagai Emah Kita selalu Ingatkan Anak-anak Kita dalam Doa Palus Sebagai Bapak Kepada Jemaat Jemaat Berikan Yesus Kristus Segala Yang Telah Dijanjikan Supaya Mereka Menjadi Orang Yang Kuat Dan Supaya Mereka Tahu Bahwa Yesus Diberi Kepada Mereka Sebagai Kepala Mereka Kenjataan Rohani Kidung Penembusan Dan Doa Palus Sebagai Doa Ilham Adalah Perkaraan Sangat Penting Ini Menjadi Kenyataan Rohani Yang Perlu Menjadi Benar Kepada Kita Sehingga Mempengaruhi Cara Kita Melihat Dan Menghayati Realiti Kehidupan Rohani Kita Dan Realiti Kehidupan Apabila Kita Bergerak Dalam Situasi Dan Kederaan Dunia Tetapi Apabila Kita Melihat Keadaan Palus Palus Sepertinya Di dalam Satu Situasi Yang Luar Biasa Selain Daripada Dia Dipenjarakan Dia Seperti Orang Miskin Dia Tertindas Dia Lemah Dia Dilihat Sebagai Seorang Yang Bankrat Ini Secara Duniawi Patangan Duniawi Terhadap Paulus Tetapi Apabila Kita Lihat Kehidupannya Di Dalam Kristus Di Dalam Rohani Dia Adalah Pemenang Atas Sejala Segalanya Dan Itulah Doanya Bagi Jemaat-jemaat Kristus Supaya Mereka Jangan Melihat Kederaan Situasi Duniawi Mereka Lebih Utama Bahkan Apabila Mereka Mengerti Mereka Di Dalam Kristus Apa Sekalipun Situasi Duniawi Yang Mereka Alami Tetapi Kerana Mereka Di Dalam Kristus Itu Yang Lebih Penting Mereka Harus Miliki Itu Yang Paling Penting Paulus Ingin Mereka Hayati Mereka Di Dalam Kristus Jadi Apabila Paulus Mengingatkan Jemaat-jemaat Episod Mengingatkan Mereka Tentang Kedudukan Mereka Di Dalam Kristus Itu Maksudnya Dia Mengingatkan Tanggungjawab Mengingatkan Tanggungjawab Peranan Mereka Sekarang Sebagai Seorang Yang Di Dalam Kristus Itu Kristus Telah Menjalankan Tugasnya Sudah Seperti Dia Teriak Dari Kaisalib It Is Finished Sudah Siap Sudah Digenapi Nah Kita Perlu Menjadi Siapa Kita Sesungguh Sungguhnya Di Dalam Kristus Itu Yaitu Kalau Kita Mengatakan Kita Dalam Kristus Kita Matikan Diri Kita Dalam Terdolong Dan Selepas Itu Kita Matikan Sifat Lama Kita Matikan Segala Sifat Sifat Yang Lain Dan Kita Mengenakan Sifat Baru Itu Sebabnya Dikatakan Kita Menjadi Manusia Baru Hidup Dengan Kad Pengenalan Baru Kita Di Dalam Kristus Kita Mempunyai Banyak Perkataan Perkataan Dalam Kristus Petikan Petikan Dalam Seluruh Alkitab Dilampir Ters Hampir Seratus Diungkapkan Subjek Yang kedua Kita Ekstrak Daripada Timah Umum Pembacaan Tekst Tadi Itu Adalah Daripada Ayat 15 Hingga Ayat 22 Tentang Doa Paulus Tapi Kita Tidak Membaca Ayat Di sana Kita Akan Sebaliknya Membaca Daripada Kolose Juga Doa Paulus Salah Satu Doa Paulus Yang sangat Hebat Kolose Masa Satu Ayat Sembilan Mulai dengan Ayat Sembilan Hingga 14 Sebab itu Sejak Waktu Kami Mendengarnya Kami Tidak Berhenti-henti Berdoa Untuk Kamu Kami Kami Meminta Supaya Kamu Menerima Segala Hikmat Dan Pengertian Yang Benar Untuk Mengetahui Kehadap Tuhan Dengan Sempurna Sehingga Untuk Menanggung Segala Sesuatu Dengan Tekun Dan Sabar Dan Mengucap Syukur Dengan Sesuka Kepada Bapak Yang Melayakan Kamu Untuk Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang-orang Kudus Di Dalam Kerajaan Terang Ia Telah Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Dan Memindahkan Kita Kepada Kedalam Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Di Dalam Dia Yaitu Di Dalam Kristus Kita Memiliki Penebusan Kita Dan Pengapun Yaitu Pengapunan Dosa Ini Adalah Dua Doa Dalam Kolose Dalam Episod Tadi Dan Dua Lagi Ada Empat Doa Palus Yang Begitu Hebat Turun Temurun Sampai Hari Ini Untuk Kita Semua Kenapa Saya Katakan Awal-awal Tadi Bahawa Doa Doa Ilham Palus Mengiringi Kidung Penebusan Karena Apabila Kita Sudah Ditebus Waktu Kita Masih Di Dunia Ini Kita Berperang Setiap Hari Dengan Musuh Kita Kita Memerlukan Kekuatan Yang Lebih Yang Ekstra Daripada Kemampuan Fisikal Kita Sendir Satu Kita Mendapatnya Daripada Rol Kudus Dua Yang Penting Juga Kita Mendapatnya Daripada Gembala Kita Mendapatnya Daripada Pelayan-pelayan Jemaat Kita Mendapatkannya Daripada Keluarga Keluarga Kita Dan Orang-orang Percaya Yang lain Apakah Saya sering Berdoa Untuk Orang lain Kita Penting Berdoa Untuk Sesama Kita Dalam Satu Keluarga Kerjaan Itu Makanya Yesus Ingin Kita Memperluaskan Kata-kata Laungan Doa Kita Bukan Hanya Sekitar Keluarga Sekitar Miri Sekitar Sarawak Sekitar Malaysia Tapi Seluruh Dunia Sebab Tuhan Dia Yang Menengar Dia Yang 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 Melakukan So Sekarang Kita Telah Dengar Bagaimana Pesan Palus Kepada Jemaat-jemaat Yang Di Episus Sekarang Bagaimanakah Pesan Itu Adalah Dua Ribu Tahun Yang Dahulu Tapi Sekarang Ini Kita Adalah Dalam 2020 Dua Ribu Lebih Tahun Selepas Itu Bagaimana Kita Mau Menerima Berman Tuhan Itu Kepada Kita Sedangkan Periman Tuhan Yang Tadi Itu Sebelum Dunia Dibentuk Kita Sudah Dipilih Bagaimana Kita Akan Menerima Terima Bawa Ini Kepada Hidup Kita Sekarang Dalam 2020 Ini Ini Yang Sangat Penting Yang Kita Sebagai Tuhan Harus Senantiasa Mengamalkan Dalam Hidup Kita Sendir Oke Menjadikan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Setiap Kali Di Khutbah Dimanakah Berarti Apabila Maklumat Sesuatu Maklumat Sesuatu Informasi Itu Beralih Kepada Tindakan Beralih Beralih Kepada Aplikasi Yaitu Tindakan Kepatuhan Untuk Melakukan Begitulah Maksudnya Kita Di Dalam Kita Menerima Firman Tuhan Itu Menjadi Milik Kita Sendir Aplikasi Nah Berada Dalam Kristus Bagaimana Kita Mengaplikasikannya Dalam Kristus Adalah Satu Statement Frase Frasa Kenyataan Yang Terdapat Dalam Alkitab Ini Bukan Yang Dibuat Parateologi Tetapi Ini Adalah Istilah Dalam Alkitab Sendiri So How Do We Believe Bagaimana Kita Akan Menerimanya Sebab Ini Difirmankan Dalam Firman Tuhan Sendiri So If We Believe The Scriptures Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Apakah Kita Betul Percaya Kita Dalam Kristus And What Does Mean Apa Yang Menjadi Waris Kita Sebagai Pemilik Kita Dalam Kristus Maka Kenyataan Ini Adalah Maklumat Ataupun Informasi Yang Sebenarnya Secara Alkitab Ataupun It is Biblically And Theologically Correct Dan Ia Adalah Deskripsi Tentang Posisi Dan Identiti Kita Yang Sudah Menerima Yesus Masuk Dalam Keluarga Tuhan Seperti Dalam Efesius Pasal 1 Ayat 4 6 Hingga 6 Itu makanya Paulus Selalu Mengingatkan Mereka Dan Mengingatkan Kita Tentang Posisi Bahawa Kita Telah Dipilih Oleh Allah Dalam Kristus Ditakdir Diterima Ditebus Dan Telah Diberikan Tentang Segala Permanya Dan Diberi Menjadi Ali Waris Dan Dimeteraikan Oleh Roh Kudusnya Selain Daripada Mengingatkan Semua Ini Paulus Juga Menyatakan Kepada Kita Apa Yang Telah Allah Lakukan Untuk Kita Sebelum Dia Menuntut Kita Melakukan Sesuatu Dia Sudah Menyediakan Semua Untuk Kita Semua Sudah Disediakan Baru Dia Tuntut Apa Yang Kita Harus Lakukan Untuk Dia So Now Since He Has Already Done Everything Right From Before Creation And All The Way Sampai Yesus Datang Ke Dunia Dan Mati Dekat Sali Itu Yang Semua Sudah Tuhan Buat Untuk Kita Barulah Tuhan Katakan Now Give Me Something What Do I Do Nothing Tidak Ada Sesuatu Yang Kita Boleh Buat Tidak Ada Satu Perbuatan Yang Kita Boleh Buat Yang Dapat Membawa Kita Masuk Di Dalam Pedahan Allah Hanya Satu Berserah Kepada Dua Give Our Hearts Back Karena Kita Sudah Jatuh Dalam Dua Saat Give Back This Life To Jesus Give Back Everything Apabila Kita Mau Beri Balik Kepada Dia Hidup Kita Hidup Yang Sudah Dalam Dosa Itu Kita Kena Tanggal Kena Tinggal Dan Dilahir Baru Hidup Baru Barulah Kita Menyerah Sekenang Diri Kita Kepada Dia Itu Dikatakan We Are In Christ Kita Di Dalam Dia Kita Sudah Tahu Peranan Bapak Kita Sudah Tahu Peranan Yesus Kita Sudah Tahu Peranan Rol Tudus Semuanya Sudah Disediakan Apalagi Kita Maksum Tak Hanya Untuk Berserah Diri Apabila Kita Sungguh Sudah Berserah Diri Dan Digelar Sekarang Saya Adalah Di Dalam Kristus Barulah Paulus Mengingatkan Bukan Hanya Mengingatkan Dia Berdoa Juga Supaya Kita Yang Sudah Dicebus Kita Yang Sudah Dipilih Benar Benar Menjadi Orang Manusia Yang Menyingatkan Hati Bapak Melalui Kekudusan Kita Tidak Ada Kekudusan Rol Kudus Membawa Kekudusan Yesus Kepada Kita Tetapi Rol Kudus Memampukan Kita Melakukan Perbuatan Kerja Kerja Kedahan Kedahan Hidup Kita Yang Baik Tutur Kata Kita Tingkat Laku Kita Dan Setelah Sekarang Adalah Waktu Untuk Kita Be Serious And Be On Purpose For The Lord Jesus Christ Dia Akan Datang Untuk Gerajanya Dia Akan Datang Segera Sekarang Kita Sudah Mendengar Banyak Perkara Banyak Bukan Perkara Banyak Kenyataan Kenyataan Di Dalam Masa 6 7 Minggu Ini Dalam PKP Ini Di Seluruh Dunia Lockdown Ada Yang Menyatakan Ini Masa Tuhan Menyedarkan Seluruh Dunia Tentang Siapa Dia Tidak Tidak Ada Kuasa Pemerintahan Tidak Ada Kuasa Ilmu Tidak Ada Kuasa Apa Sekalipun Yang Dimiliki Dunia Nah Datang Datang Si Koronavirus Semua Seperti Terkejut Mengalah So Dia Dalam Kedangan Kedangan Begitu Jangan Biarkan Diri Kita Tertipu Dengan Berpikir Bahawa Saya Kita Boleh Memiliki Kedua-dua Dunia Dan Juga Masa Akhir Yang Kepunyaan Tuhan Masa Akhir Maksudnya Tuhan Akan Datang Yang Dikatakan Dalam Pengangkatan Pratribulasi Mungkin Ini Sedangkan Ini Adalah Menjadi Isu Di seluruh Keredaan Orang-orang Kristian Personally Although I Walaupun Saya Sendiri Tercenderung Kepada Belif Pre-Tribulation Rapture I Am Not Convincing You To Follow Me But It Would Be Far Far Better Masing-masing Kita Meneliti Firman Tuhan Sebab Ada Yang Mengatakan Post Tribulation Rapture Ada 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 Mengatakan Pre- Pre- Ini Sebelum Tribulation Sama 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 Post Selepas Sama Ada Pre- Sebelum Dua-dua Kita Masih Ada Di Dalam Kristus This This Is What We Call Non Essential Issue Essential Issue Adalah Kalau Eh Tidak Setuju Dengan Cara Alkitab Macam Mana Penembusan Tadi Itu Macam Mana Kita Dapat Masuk Dalam Kerjaan Allah Melalui Yesus Kristus Ada Ajaran Yang Bertentangan Dengan Itu Barulah Itu Menjadi Isu Yang Boleh Kita Katakan Isu Yang Kita Tidak Dapat Berkompromi Nah Balik Kepada Persediaan Kita Untuk Pengangkatan Kita Diberi Contoh Aksi Bodoh Lima Foolish Virgin Kerana Mereka Mempunyai Sikap Begitu Mereka Terlepas Terlepas Daripada Berjumpa Dengan Tuhan Yang Mereka Ingin Berjumpa Mereka Harus Bagi Mereka Yang Bijak Mereka Angkat Pelita Mereka Bawa Cukup Minyak Dalam Pelita Dan Extra Dan Mereka Sebagai Perawan Disebutkan Perawan Bijaksana So Yang Mana Kita Mau Perawan Bijaksana Ataupun Fulis Berjenis Ambil Nasihat Daripada Bapak Kita Yang Pengasih Bapak Kita Surga Begini Jadikan Jadilah Bijak Dan Buatlah Hati Hati Kosenang Amsal 27 11 Kerana Allah Yang Sama Yang Beroperasi Dalam Alkitab Sejak Dari Kejadian Hingga Kewayo Allah Yang Sama Juga Yang Beroperasi Dalam Hidup Kita Hari Ini Untuk Mengakhiri Ada Suatu Kerinduan Yang Sangat Mustahab Dan Segera Kita Semua Mau Pesankan Kepada Diri Kita Bagi Saya Sendiri Mau Pesan Kepada Kita Juga Secara Rimpas Lebih Daripada Merenungkan Firman Tuhan Lewat Kutbah Pada Hari Ini Dan Mana Kutbah Yang Terbuk Ambillah Buatlah Tindakan Untuk Aplikasi Pribadi Anda Selalu Selepas Mendengar Kutbah Tuhan Dan Untuk Tindakan Selepas Kutbah Ini Juga Yaitu Firman Tuhan Berkaitan Juga Dengan Kesediaan Saya Kesediaan Kita Semua Untuk This End Time Event Yang Dipanggil Pengangkatan Ataupun Rapture Saya Ulang Take Action To Make Your Personal Application Today In Relation To Your Readiness For The Rapture Sebab Bukan Otomatik Semua Orang Kristian Akan Diangkat Firman Tuhan Dalam Matthew 24 Ayat 40 41 Dengan Jelas Jelas Mengatakan Ada Yang Akan Diangkat Ada Yang Tertinggal Apabila Saat Pengangkatan Tiba Nanti Kita Tidak Tahu Bila Apakah Dengan Saya Apakah Dengan Anda Diangkat Tergolong Dengan Yang Diangkat Kalau Kita Masih Hidup Pada Masa Itu Kalau Kita Sudah Dipanggil Tuhan Awal Dalam Kubur Ruh Kita Angkat Dulu Baru Yang Lain Itu Diangkat Ataupun Kita Tertinggal Mari Mari Berdoa Di Akhir Sisi Kami Mendengar Daripada Mengikut Engkau Merangkul Kudusmu Convince And Convict Gemak Gemak Dan Setiap Kami Yang Mendengar Daripada Firman Untuk Kemuliaan Namamu Dalam Nama Yesus Amin Kita Dipilih Dan Dikuduskan Untuk Memberitakan Perbuatannya Sekarang Saatnya Bangkit Nyatakan Yesus Lah Raja Pemenang Untuk Selamanya Yang Berkuasa Dan Diberikan Bagi Kita Kerajaan Yang Tak Akan Terguncangkan Sampai Selamanya Sampai Selamanya Pemharapan Berkembara Dalam Kita Kekamulia 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 And Key